Halo kofren, jika menemukan soal seperti ini, diketahui 2 buah elektron terpisah sejauh 2 cm satu sama lain. Kemudian, sebuah elektron lain ditembakkan dari jarak tak hingga dan berhenti di tengah-tengah di antara kedua elektron tadi. Lalu ditanyakan laju awal elektron yang ditembakkan. Dapat kita tuliskan untuk yang diketahui, besar muatan sumber sama dengan besar muatan uji. Yang besarnya adalah negatif 1,6 x 10-19 kolom. Ki besar adalah besar muatan sumber dan ki kecil adalah besar muatan uji. Kemudian, untuk masa dari elektron, yaitu M sama dengan 9,1 x 10-31 kg. Kemudian diketahui untuk konstanta gaya kolom, yaitu 9 x 10-9 Nm2 per kolom kuadrat. Lalu ditanyakan laju awal elektron yang ditembakkan, yaitu V0. Misalnya, muatan uji terletak di titik A, kemudian terdapat muatan sumber yang terpisah sejauh 2 cm. Muatan uji ditembakkan sehingga berhenti di tengah-tengah antara kedua muatan sumber, misalnya di titik B. Karena berada di tengah-tengah, maka jarak antara titik B dari muatan ki yang ada di atas dan ki yang ada di bawah adalah sama, yaitu 1 cm. Dapat kita tuliskan untuk jarak awal titik A dari muatan sumber, yaitu RA sama dengan T hingga. Kemudian, jarak titik B dari muatan ki yang ada di atas dan ki yang di bawah, yaitu RB sama dengan 1 cm atau sama dengan 0,01 m. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan dari hukum kekekalan energi mekanik, energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B. Rumus dari energi mekanik, yaitu energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Jadi, EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. EPA adalah energi potensial listrik di titik A, kemudian EKA adalah energi kinetik di titik A, EPB adalah energi potensial listrik di titik B, dan EKB adalah energi kinetik di titik B. Rumus dari energi potensial listrik, yaitu K dikali Ki1 dikali Ki2 dibagi dengan R. R adalah jarak antara Ki1 dan Ki2, sehingga untuk energi potensial listrik di titik A, yaitu K dikali Ki kecil dikali Ki besar dibagi RA ditambah setengah dikali M dikali V0 kuadrat, sama dengan 2 dikali K dikali Ki kecil dikali Ki besar dibagi RB ditambah setengah dikali M dikali VB kuadrat. Karena di titik B, muatan Ki kecil mengalami energi potensial akibat muatan Ki besar yang ada di atas dan Ki besar yang di bawah, dan karena energi potensial yang dirasakan sama, karena nilai muatan dan jaraknya identik, maka nilai EPB bisa dikalikan dengan 2. Kemudian, VB adalah kelajuan elektron di titik B, karena berhenti, maka VB sama dengan 0 meter persekon. 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 dikalikan negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 dibagi, tak hingga ditambah setengah dikali 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 dikali V0 kuadrat, sama dengan 2 dikali 9 kali 10 pangkat negatif 19 dibagi 0,01 ditambah setengah dikali 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 dikali 0 kuadrat, sesuatu yang dibagi dengan tak hingga akan bernilai 0, maka 0 ditambah 4,55 kali 10 pangkat negatif 31 dikali V0 kuadrat, sama dengan 4,608 kali 10 pangkat negatif 26 ditambah 0, V0 kuadrat, sama dengan 101.274,725, maka V0 sama dengan akar 101.274,725, hasilnya 318,24 meter persekon. Jadi, kelajuan awal elektron yang ditembakkan yaitu sebesar 318,24 meter persekon. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.